Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi di program studi desain komunikasi visual FDSK Universitas Mercubuana khususnya pada lanjutan pertemuan mata kuliah Digital Art Factor Saya Ashari Amri, saya mengajak teman-teman untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan memberikan gagasan kritik melalui kolom komentar Berikan subscribe, like bila kalian suka materinya dan share materi ini ke teman-teman kalian bila kebermanfaatannya diperlukan Jadi pertemuan ketiga mata kuliah Digital Art Factor kita mulai Mari kita bahas Baik teman-teman, untuk di pertemuan ketiga Saya mau bahas masih dengan sub-CPMK-nya Jadi di pertemuan ketiga ini kita masih basisnya teori dulu Baru nanti pertemuan keempat Dan selanjutnya kita masuk kepada eksekusi setiap kasus yang terkait dengan karya desain Digital Art Factor Untuk sub-CPMK-nya sendiri Nah, sub-CPMK ini akan kita jawab di beberapa pertemuan berikutnya Untuk mendekati materi yang terkait dengan sejarah perkembangan olah desain Berarti saya mencoba untuk menghubungkannya dengan jenis dan gaya olah desain grafis itu sendiri Atau kekiniannya adalah DKV-nya sebagai sebuah perkembangan sejarah Dengan kita memahami gaya pada setiap desain grafis itu sendiri Maka dengan istrinya kita telah memahami sebuah perkembangan sejarah Sebuah gaya desain Dan saya juga memberikan contoh-contoh karya dari setiap gaya desain itu sendiri Baik teman-teman, kita lanjutkan kepada pemahaman materi pertama Yaitu jenis dan gaya olah desain grafis sebagai sebuah perkembangan sejarah Sebagai pengantar, jenis gaya desain itu banyak banget Di sebelah kiri saya coba urutin ada pointillism, karya desain dengan titik dot Kemudian ada dada, dadaisme, kemudian etnik, art nouveau, art deco, dan vernacular Di sebelah kiri saya akan bahas soal etnik, art nouveau, dan art deco sebagai sebuah gaya desain Di sebelah kanan bicara pendekatannya soal teknologi Ada high tech, kemudian ada postmodernism, geometrical, pop art, flat design, dan material Jadi tiga di sebelah kanan yang kita bahas adalah geometrical, pop art, dan flat design Jadi nanti pada saat eksekusi tugas ada kaitannya Kita akan melakukan sebuah eksplorasi pada sebuah gaya desain Yang kita hubungkan dengan teknik digital art factor Baik kita mulai pada pembahasan pertama pada poin sebelah kiri Kita mulai dengan gaya etnik Yang perlu teman-teman ketahui Kalau kita bicara soal etnik desain Maka rancangan grafis yang menitik beratkan pada sisi tradisional Dan keragaman etnis tertentu Mengadopsi atau memodifikasi bentuk dari karya-karya Berupa seni, arsitektur, kria, kain, dan lain-lain Berkaitan juga dengan etnik yang ada di dalam elemen visual yang ada di budaya tersebut Ciri-ciri yang bisa kita pahami bahwa Ciri raut bentuknya itu bisa kita ambil sebagai sebuah gaya etnik Kemudian komposisinya dan warnanya bisa dilihat dari karya-karya tersebut sesuai etnisnya Nah kita bisa lihat nih di sebelah kanan ada banyak sekali contoh gaya etnik Baik dari tekstil, bangunan, dan lain sebagainya Berikut adalah contoh desain poster yang kaitannya dengan etnik desain Tampilan poster yang kaitannya dengan etnik biasanya disertai ya Cenderung dengan ornamental etnik khas daerah yang diolah secara kreatif ya Ini adalah poster desain Kemudian sebelah kanan juga sama Dua poster ini berdampingan tapi dari sisi etnik jelas berbeda sekali pengambilan referensinya ya teman-teman Kemudian disini ada poster typography Poster typography africa Tribal art graphic collection Sebelah kanan ada tari topeng ya teman-teman Nah dari beberapa poster ini kita bisa nih menjadikan referensi etnik desain Sebagai sebuah karya desain apapun dalam bentuk digital art vector Untuk berikutnya kita bahas kepada gaya yang kedua Yaitu art nouveau Art nouveau adalah aliran seni rupa yang muncul pada tahun 1890 sampai 1910 Sebagai reaksi terhadap industrialisasi ketika mesin mendominasi Yang dianggap menghilangkan sifat manusiawi dalam sebuah seni Yaitu rasa, kemudian empati, emosional, dan lain sebagainya Gaya ini kaya akan ornamen dan asimetrik yang identik dengan karakteristik floral ya Tumbuhan yang berliuk-liuk ya Ciri ukiran dan ulir flora yang dibuat juga cenderung tampil berlebihan ya Untuk menekankan keterampilan yang sifatnya sangat emosional Ini adalah sebelah kanan adalah contoh beberapa penerapan aliran seni rupa yaitu art nouveau Dan bila mana ditarik kepada sebuah referensi dikembangkan menjadi graphic design Karya desain grafis Maka tetap arahnya nanti akan kesini Tampilan poster art nouveau disertai dengan dekorasi biasanya berbasis sulur ya Tanaman biasanya floral mengadopsinya ke sana Bunga-bunga, akar, dan sebagainya Ataupun garis berirama seperti ayunan cambuk ya Dan elemen kaca patri yang melingkar Ini kahasannya Memang ada figur perempuan yang selalu mendominasi pada setiap karyanya Gaya berikutnya kita bahas adalah art deko Nah yang kita pahami art deko adalah aliran seni rupa yang besar pada tahun 1920-1939 Aliran ini sebagai bentuk perlawanan terhadap keanggunan ya Anti elegans yang selalu dikaitkan dengan kemewahan Gaya ini kaya akan ornament geometris Yang distilisasi secara sederhana dan garis-garis kaku yang simetris Mengusung prinsip modernisme di mana mewah tidak harus memunculkan ornamental dekoratif Jadi nanti kalau teman-teman bikin desain tidak harus Kalau mau bikin mewah tidak harus menggunakan ornament dekoratif Teman-teman bisa mengadopsi pada aliran art deko seperti ini Berikut adalah contoh-contoh karya poster art deko Apa karakteristik utama dari karya ini adalah tampilan Karya desain poster didominasi oleh aksen atau elemen visual yang kaku ya Dan garisnya tegas-tegas teman-teman Baik, aliran berikutnya atau gaya berikutnya adalah geometric art Geometric art merupakan bentuk seni abstrak Berdasarkan penggunaan bidang geometris dan garis Yang didasari atas perpaduan seni dan matematik ya Berarti ada keterukuran di situ Gaya ini menekankan pada visual dua dimensi Permainan pola bidang geometri Dan garis yang disusun membentuk pola atau objek Objek yang dibentuk tidak diharuskan menghasilkan efek berdimensi Jadi flat saja juga merupakan bagian dari geometric art Baik, di sebelah kanan adalah contoh pola geometric art ya Nah, berikut adalah contoh untuk poster geometric art yang bisa kalian adaptasi Yang bisa kalian adopsi Ini adalah poster festival internasional Dan di sebelah kanan adalah poster yang berbentuk patternnya, pola Berikutnya adalah gaya desain poligonal Berbeda dengan karya geometric art, poligonal desain cenderung ya Merupakan rancangan grafis yang terdiri dari banyak bidang poligon Dan dibentuk menyerupai objek Setiap bidang poligon disusun membentuk perspektif dan dimensi objek yang ditampilkan Objek yang ditampilkan harus menghasilkan efek berdimensi Hal inilah yang membedakan antara poligonal desain dengan geometric art Bila geometric art tidak diharuskan menghasilkan efek berdimensi Kalau poligonal desain diwajibkan atau kecenderungannya menghasilkan efek berdimensi Biasanya setelah masuknya berbagai macam software 3D Kemudian banyak sekali dieksplorasi Maka dia menjadi sebuah karya ilustrasi 3D Dengan tidak halus ya Dengan berbentuk poligon Seperti itu Ini adalah beberapa contoh poster poligon yang dijadikan sebagai sebuah event ya Atau poster desain Aliran atau gaya berikutnya adalah pop art yang cukup populer di kalangan teman-teman desain grafis Pop art itu lahir dari ketidakpuasan masyarakat atas Anggapan bahwa seni tinggi Tidak diperuntukkan untuk kaum bawah ya Kaum miskin dalam hal ini Marjinal Tapi untuk kaum yang kaya Ciri khas pop art adalah penggabungan citra Figur image serta permainan warna yang berani Dan seringkali menggunakan teks berukuran besar dengan struk yang tebal Kita bahas pada sebuah deskripsinya Pop art menyajikan kehidupan keseharian masyarakat awam Sesuatu yang telah lama dilupakan dalam dunia seni tinggi Jadi di pop art muncul yang namanya repro Kemudian muncul lagi yang namanya stilisasi dan sebagainya Jadi banyak sekali eksplorasi gaya permainan warna yang muncul pada pop art Ini adalah beberapa karya contoh desain pop art Yang juga bisa kalian adaptasi ketika diterapkan pada karya desain digital art factor Yang terakhir adalah flat desain Rancangan yang didesain simple dan sangat minimalis Tanpa adanya efek-efek 3 dimensi Sebagaimana karya geometrik maupun gaya poligonal Karena tidak adanya efek 3 dimensi Maka seperti bevel, imbo, shadow dan efek-efek gradisiliennya Tidak pernah muncul pada sebuah flat desain Pun ada tapi tidak membentuk dimensi Warna yang digunakan adalah warna-warna kontras atau jelas Bahkan sekarang ke-soften Flat desain harus menghasilkan sebuah gambar yang simple, padat dan jelas serta ringan Biasanya muncul ketika banyak sekali sekarang aplikasi dalam bentuk digital Dan teman-teman grafis mau tidak mau nih harus bisa menyesuaikan desain yang ringan Untuk kemudahan performa aplikasinya Jadi flat desain itu menyajikan desain 2 dimensi yang clean ya Dengan permainan ruang kosong yang luas ya, wide space Ini adalah beberapa contoh flat desain pada sebuah poster Nah teman-teman setelah kita memahami beberapa gaya desain Sebagai sebuah perkembangan sejarah olah desain grafis Maka teman-teman sudah bisa Teman-teman sudah mulai bisa mengeksekusi Salah satu kasus untuk bisa membuat poster dengan salah satu gaya ini Baik teman-teman Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga Sebagai akhir dari tahapan teori sejarah digital art factor Yang ditutup dengan sejarah perkembangan gaya olah desain grafis Mohon maaf apabila ada kesilapan dalam penyebutan istilah Dan kekurangan berbagai macam referensi yang dibutuhkan kalian Silahkan berikan komentar, kritik pada channel ini Semoga nanti di pertemuan berikutnya saya bisa menambahkan hal-hal baru Yang kaitannya dengan referensi perkembangan digital art factor Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa untuk mencuci tangan Menggunakan masker dimanapun kalian berada ketika keluar rumah Terima kasih Salam Sub indo by broth3rmax